Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas perbandingan versi TV dan Blu-ray dari anime Attack on Titan Season Final Part 1 bagian 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Satu, wajah armor Titan yang diperjelas pada bentuk mukanya. Dua, wajah sedih historia yang lebih baik. Tiga, pewarnaan background pada historia saat rambutnya terurai. Empat, perbedaan warna tempat serum Titan dari putih ke warna merah. Lima, pewarnaan yang lebih terang saat Seike dan Levi di dalam kereta kuda. Enam, sama saja, lebih terang. Tujuh, wajah ayah Shasha yang lebih detail. Delapan, sama saja, seperti sebelumnya. Sembilan, saya tidak menemukan perbedaannya, ada yang tahu? Sepuluh, wajah dan pantulan cahaya pada kacamata Seike lebih jelas. Sebelas, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dua belas, perbedaan yang sangat jelas di mana warna dari kotak serum Titan dari yang berwarna putih menjadi merah. Tiga belas, perwarnaan yang semakin terang. Empat belas, saya kurang bisa menemukan perbedaannya. Lima belas, mungkin lebih ke detail mata mereka, serta rambut kaya yang tampaknya lebih rapi. Enam belas, ekspresi Katpen Levi dan Seike Yeager yang lebih detail. Tujuh belas, warna pembantaian Titan Colossal Armin di pelabuhan Liberio yang berubah dari biru gelap menjadi warna merah gelap. Delapan belas, selanjutnya sama saja, yaitu pergantian filter warna. Sembilan belas, saya kurang tahu apa perbedaannya. Dua puluh, sama seperti sebelumnya perubahan warna. Dua puluh satu, ya sama, dari biru ke merahan. Dua puluh dua, warna pelabuhan Liberio yang tampaknya lebih merah dari sebelumnya. Dua puluh tiga, warna barah api yang semakin jelas. Dua puluh empat, scene saat Eren menatap cermin menjadi salah satu scene favorit. Dan perbedaannya di sini adalah pada bagian rambutnya. Lalu, bagian punggungnya dan bagian tangannya yang dari TV ke BD, mungkin total perbedaannya adalah Eren dibuat lebih berotot. Dua puluh lima, nah bagian ini saya tidak tahu di mana perbedaannya. Dua puluh enam, perbedaannya mungkin pada bagian wajah Jean. Dua puluh tujuh, lampu yang lebih terang. Dua puluh lapan, pewarnaan yang lebih terang. Dua puluh sembilan, lebih terang dan pergerakan di blur lagi, mungkin. Tiga puluh, lampu lebih kelihatan terang. Tiga puluh satu, hanya perbedaan background saja. Tiga puluh dua, dihilangkan logo. Tiga puluh tiga, perubahan pada corak cangkirnya saja. Tiga puluh empat, pada bedenya pantulan pada pedangnya terlihat jelas. Dibandingkan versi TV yang tidak ada sama sekali. Tiga puluh lima, perbedaannya cuma arah fokus yang sebelumnya empat orang terlihat jelas. Namun di BD, difokuskan cuma dua orang di depan dan dua di belakang di blur. Tiga puluh enam, tidak ada perbedaan yang mencolok. Tiga puluh tujuh, sama juga tidak ada yang beda. Tiga puluh delapan, dihilangkannya logo pada cangkir serta perubahan corak. Tiga puluh sembilan, sama saja perubahan gelap ke terang. Empat puluh, sama saja. Empat puluh satu, sama seperti sebelumnya. Empat puluh dua, perubahan corak pada cangkirnya. Empat puluh tiga, pantulan cahaya matahari yang dibede terlihat jelas. Empat puluh empat, perbedaan pada cahaya saja. Empat puluh lima, pewarnaan pada cahaya yang membuat rambut hanji mengalami perubahan. Empat puluh enam, sekali lagi dihilangkannya logo cangkir. Empat puluh tujuh, sama saja. Empat puluh delapan, pencahayaan warna sore hari lebih diperjelas. Empat puluh sembilan, tidak ada perbedaannya mencolok. Lima puluh, pewarnan lebih jelas. Lima puluh satu, warna sore hari yang membuat warna rambut eren berubah. Lima puluh dua, efek pecahnya lebih diperhalus pada bedenya. Lima puluh tiga, perubahan pada blur efeknya biar terasa lebih jelas. Lima puluh empat, tidak ada perbedaan. Lima puluh lima, pencahayaan pada pantulan matahari lebih kerasa. Lima puluh enam, ya sama seperti sebelumnya. Lima puluh tujuh, tidak ada perbedaan. Lima puluh delapan, efek blur yang ditambahkan pada bedenya karena jarak yang ada. Lima puluh sembilan, warna senapan yang lebih terang karena cahaya matahari. Lima puluh, yaps, efek dari cahaya matahari. Lima puluh satu, sama seperti sebelumnya. Lima puluh dua, tidak ada perbedaan yang signifikan. Lima puluh tiga, efek cahaya matahari sore. Lima puluh empat, sama saja, yaitu efek karena cahaya matahari. Lima puluh lima, efeknya lebih terang saat pertemuan Seike dengan Kiyomi Azumabito. Lima puluh enam, warnanya lebih terang pada sejarah klan Azumabito dulu. Lima puluh tujuh, tidak ada perbedaan yang cukup jelas di sini. Lima puluh delapan, sama saja. Lima puluh sembilan, efek blur yang ditukar. Yang awalnya di blur adalah Eren, sekarang adalah Hanji. Lima puluh, hilangnya kertas saat terapat masa depan di Pulau Paradis. Mungkin belum mulai, jadi dihilangin. Lima puluh satu, efek blur yang ditambahkan. Lima puluh dua, tidak ada perbedaan yang signifikan. Lima puluh tiga, efek blur yang ditambahkan pada Hanji. Lima puluh empat, perubahan warna mata Eren dari coklat ke warna hijau. Tujuh puluh lima, efek blur yang ditambahkan pada sosok Historia. Atau mungkin lebih tepatnya, titik fokus ketika ada yang disorot. Tujuh puluh enam, pencahayaan yang lebih jelas. Tujuh puluh tujuh, perubahan pada isi gelasnya. Yang sebelumnya tidak ada, menjadi ada. Tujuh puluh delapan, adanya efek cahaya pada gelasnya. Tujuh puluh sembilan, ya sama saja. Efek cahaya. Delapan puluh, menjadi lebih terang. Lapan puluh satu, mata dot pixis yang lebih jelas. Lapan puluh dua, tidak ada perbedaan. Lapan puluh tiga, hmmm, perubahan pada gigi Mikasa tidak dibenerin. Namun yang beda di sini hanya pada logo di samping Mikasa. Dari pasukan polisi militer menjadi pasukan pengintai. Delapan puluh empat, adanya penambahan efek cahaya. Delapan puluh lima, asap kereta yang lebih pekat. Lapan puluh enam, pencahayaan pada ruangan yang membuat wajah Jin tampak berbeda sedikit. Lapan puluh tujuh, adanya penambahan scene Mikasa mengangkat balok kayu. Delapan puluh lapan, adanya perubahan pada ekspresi Mikasa. Delapan puluh sembilan, efek pencahayaan di dalam ruangan. Sembilan puluh, efek pencahayaan dan ekspresi Connie yang tampaknya ada perubahan. Sembilan puluh satu, sepertinya tidak ada perubahan. Mikasa tetap cantik seperti biasanya. Sembilan puluh dua, efek pencahayaan pada tubuh Renner. Sembilan puluh tiga, efek luka pada tubuh Seke yang tidak disensor asap. Sembilan puluh empat, organ tubuh Seke yang lebih jelas. Sembilan puluh lima, tidak ada perbedaan yang signifikan. Eren tetap saja keren. Sembilan puluh enam, perubahan postur dan rambut Eren saat bertemu Yelena. Sembilan puluh tujuh, saya tidak menemukan perbedaannya. Sembilan puluh delapan, sama saja. Sembilan puluh sembilan, ekspresi Gabi yang lebih jelas. Seratus, adanya perbedaan pada kacamata yang hanya memperlihatkan matanya. Seratus satu, warna mata kuda yang diperjelas yang mungkin sudah melirik Gabi untuk dimakan. Seratus dua, efek basah pada Gabi yang mungkin diperbagus. Seratus tiga, perbedaan pada air yang dituang Gabi. Seratus empat, perbedaan baju pada dua orang yang ada di sampan dan orang yang di pelabuhan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Seratus lima, tidak ada perbedaan. Seratus enam, sama saja. Seratus tujuh, pada bedanya tekstur pada efek serangan warhammer titan semakin detail. Seratus delapan, tidak ada perbedaan. Seratus sembilan, ekspresi Gabi yang berbeda. Seratus puluh, nggak ada bedanya, ada yang tahu? Seratus sebelas scene Rainer lagi yang berbeda pada pencahayaannya. Dan selesai. Ya, begitulah semua perbedaan TV ke BD atau Blu-ray Dix. Pada anime Shingeki no Kyujin Season Final atau Attack on Titan Season 4 Part 1-nya. Jika ada perubahan yang kami lewatkan, silakan komentar saja di bawah ya. Dan sebagai informasi saja, sebelumnya kami sudah membuat perbandingan pada part 1 bagian 1-nya. Jika kalian tidak menemukan gambar yang kalian inginkan, kemungkinan ada di video sebelumnya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya. Terima kasih telah menonton!